saya dapat paket kak gede banget gede bingits kita unboxing aja langsung ya kita unboxing ah wuhh ini bingung saya unboxingnya gimana caranya wuhh paketnya luar biasa sama seperti saya kalau saya ngirim barang di luar mana ya ah kenepatannya Hakiki mau buka paket segede gaban gini ah punya disini anunya kelemahannya titik lemahannya ah ini terima kasih banget ini yang ngirim paket ini sampai ya memang harus harus seperti ini ngirim paket biar aman oke kita buka segala kesana satunya kesana hahaha aduh 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 oke ini paket apa sih kak oke ah uh sip Alhamdulillah ini kak standar tengah 160.000 bangkon mesin 60.000 standar samping 50.000 270.000 total kita lihat ya kaya apa sih ini Allah memang harus seperti ini sih soalnya ini membungkus Oh ini pangkon mesin nih pangkon mesin kita lihat Oh Astagfirullahaladzim Alhamdulillah Alhamdulillah Allah 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 adalah pangkon mesin Kak ya meyak punya tanda 125 dibuat oleh Crystal chrome dan ini adalah standar samping juga dari kristal chrome Alhamdulillah mulai berdatangan dan tidak kurang satu apapun sesuai orderan sebetulnya Kak saya deg-degan Kak waktu saya ngirim barang yang ini kesana karena saya akan kenalnya dari IG aja nah dapat nama ini namanya kristal chrome ya kayak dapat nama kristal chrome itu tempatnya di depok itu dari koran out dari website otomotifnet.com atau motor pos.com lupa saya gitu jasa-jasa chrome yang dimuat sama otomotifnet dan dan kalau enggak salah motor pos ya kalau enggak enggak salah itu salah satu dari itu medianya itu kan sama itu Kak gitu ya udah saya cari di IG dapet lalu saya hubungin katanya kirim aja katanya via DM ya udahlah saya kirim ajalah sebelumnya mengirim semuanya Kak tapi ya namanya ini baru pengalaman ya saya kirim satu dulu saya kirim tiga item ini dulu tapi ternyata di bekerjakan dan dikirim dengan baik enggak sampai satu minggu Alhamdulillah kalau begitu item-item berikutnya akan terkirim tapi kemungkinan saya ngirimnya tidak semua Kak satu persatu sesuai dengan job yang akan saya kerjakan di tanda 125 misalnya kalau di bagian depannya depannya dulu semua baru bagian belakang belakangnya dulu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Kak apa kabarnya jumpa kembali di YouTube hobinya ya Azam saya lagi ngukur-ngukur baut Kak habis olahraga jadi rada ngos-ngosan habis olahraga saya mau sekepikiran belum nyatat nyatat aduh ntar pak ntar ya Kak ya saya tarik napas dulu jadi pas olahraga tadi pas saya olahraga tadi saya kepikiran wah saya belum nyatat baut-bautnya ukurannya berapa aja nih untuk tanda 125 rencananya mau saya order nah udahlah habis olahraga saya langsung ke sini saya jungkir balikan untuk ngukur bautnya Ayo Kak kita lihat dulu Kak sini Kak kita bawa kameranya aja ya ah oke sebetulnya Kak mesin ini masih Virgin belum pernah saya bongkar sama sekali tapi untuk kesejahteraan bersama ya Kak ya saya mau supaya glowingnya tercapai yah mau nggak mau salah satu caranya saya ganti baut-bautnya ukuran dok baut-baut sini sudah saya hitung Kak ini belum saya kencangin lagi kita gitu saya lepas ya hitung hasilnya seperti ini Hai datang gak nih nah buat L6 kali 75 nya ada empat L6 kali 60 nya ada tiga L6 L6 M6 ya M6 kali 50 ada satu M6 kali 40 ada 9 tapi biasanya sih saya pakai kak yang ini FD FD ini full draught HD ini half draught ini salah nih half draught ini harusnya full draught aja yang 60 75 saya beli yang 60 ya panjang 60 panjang 75 saya beli nah yang 40 50 ini biasanya saya potong aja Kak saya beli yang yang gede yang panjang 50 saya potong jadi 40 biasanya seperti itu ah lanjut untuk sebelah sananya kaya yang bagian sini ini luka lagi nih tuh luka itu Aduh pisol aja nanti nah kak bobo disini udah saya copotin semua ya Kak ya saya mau ngukur bautnya nah ini dia bautnya ternyata ini ini M6 kali 35 ini 11 biji ditambah M6 kali 45 1 biji sendirian jadi ini Kak yang harus saya pesan ini untuk mesin sekalian pangkon-pangkonnya aja oke ini juga saya harus pesan untuk standarnya standar 2 Hai ah pasang disini atau gua yang gini ya oblek ya apa ada ininya kemarin itu apa tuh tuh kembangnya ini terbalik apa ya ah begini ya enggak tahu juga ada nanti di diselidiki Oke nah ini saya taruh dulu biar aman nah ini kan catnya masih jelek kayak ini sebetulnya mau saya krom nanti ini mau saya krom ini terkopek lagi aduh bisa pisau aja lagi nanti oke kita order dulu bautnya mungkin makan waktu 3-7 hari sampai bautnya datang saya memanfaatkan toko online ya kak ya semuanya ya saya memanfaatkan toko online jadi saya nggak nggak pernah ke toko baut banyak kakak yang bertanya link tempat saya membeli komponen motor saya tidak akan pernah kasih link yang saya kasih pasti keyword karena keyword membuat kita lebih kreatif cara saya mencari kebutuhan material restorasi motor saya mengandalkan laptop lebih besar monitornya jadi lebih mantap awalnya saya Google aja masukin keyword baut L stainless steel half-dread M6x75 semua toko online akan muncul dari toko hijau orangnya merah dan toko-toko lainnya lalu saya klik shopping kalau di shopping saya nggak ketemu gambar yang saya cari maka saya klik gambar saya cari apa yang saya mau di situ beberapa bulan terakhir ini saya sering banget pakai toko orangnya karena toko itu banyak gratis ongkir lumayan Kak misalnya ongkirnya 20.000 rupiah dikali 100 kali pembelian saya bisa hemat buahnya Nah kalau sudah ketemu seller yang mantap harga yang bagus saran saya ya Kak perhatikan bintangnya menurut saya mini bintang 4,7 lalu cari seller yang langsung daerahnya deket-deket dengan kakak supaya lebih hemat ongkir misalnya saja saya yang tinggal di Bandung saya pasti cari di daerah sekitar Jawa Barat kalau nggak ada baru ke Jawa Timur tapi saya pernah kok sampai Jambi dan Medan beli materialnya karena di daerah Jawa nggak ada nah saya ketemu seller bagus Kak tokonya juga bagus tinggal pilih aja karena baut yang saya beli ukurannya macem-macem dan ada di satu seller di sini saya bisa lebih hemat ongkir dan waktu karena aneka macam ukuran baut itu ada di satu seller tinggal pilih check out dan bayar simpel sekali yang terpenting keyword karena keyword membuat kita lebih kreatif permisi sepertinya saya dengar suara paket tadi kayaknya Halo Lala Oh iya paket hahaha ah wih berat sekali berat sekali baut ini Kak baut langsung dikerjakan aja deh Ayo kita kerjakan senang juga Kak baut-bautnya komplit ternyata pinter seller nya senang saya biasanya kalau beli buat-buat kayak gini nih kayak gini ya kaya banyak banget masalahnya ukurannya salah lalu panjangnya udah salah kalau sudah kayak gitu saya ya cuman ngasih bintang jelek aja sih gitu suruh reader males saya karena ya gimana ya untuk koleksi aja saya masukin di sini paling seperti itu jadi kalau bisa-bisa saya butuh saya ambil aja dari bot-bot yang salah itu nah jadi lalu saya beli bot yang baru lagi order dari seller yang lain nah ini sellernya bagus ini komplit sampai saya jajerin semua saya beli banyak gini kan ternyata komplit Oke ini saya harus ganti satu-satu nih Kak di sini saya copot ini kemudian saya ganti kita copot satu baut yang ini aja dulu nih ah kelihatan gak Kak ah kelihatannya ini maklum kak kameramennya saya sendiri yang order bot saya sendiri hostnya saya sendiri nah ini saya cari ini botnya yang mana nih uh uh ini dia sebentar nah ini ya Kak ya ah sama itu Kak tuh lihat tuh sama ya kata panjangnya ya tinggal pasang di sini gitu nah ini harus dikasih ring ini harus dikasih ring lalu kunci L nih alberapa ya L8 apa ya lupa saya saya tuh nggak pernah ngapain-ngapain kunci C bawa satu set aja gitu udah cukup ah 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 begitu Kak prosesnya mudah simpel ya ini saya bikin video ini ada seminggu ini nunggu bautnya empat hari ternyata soalnya saya belinya jauh di sana di Jawa Timur saya aja di Jawa Barat Oke sini bautnya yang nah ini ya Kak ya tuh Hai peletan gak ketinggian segini ini ada kelihatannya Kak ya saya kasih baut eh saya kasih ring sweet sweet ada abang bakso lewat langganan negur Oke sip nah ini saya lakukan semuanya ya Kak ya Oke sebelah sini sudah saya pasang semua bautnya tapi nanti dilepas lagi nih Kak karena mau saya Chrome ini nah yang ini ini yang penting nih nah ini belum bisa saya pasang yang ini karena mentok dengan ini harus dilepas bot ini tapi nanti dulu deh sudah semua nah tinggal posisi belah sana dalam sini yang harus diganti sini pun juga sudah nah disini proses glowinginya Kak sampai buat-buat aja harus diperhatikan nih bayangin saya segini 192.000 kalau saya pakai baut titanium mungkin 1 juta pecah kali Kak ya stainless aja kita main stainless nah yang bagian sini sudah semua juga cuman ini kurang ini kurang pendek ini jadi agak ngangkat tuh harus dipotong tuh baut Oke perbautan sudah Kak saya mau dirikan motornya dulu masih ada yang belum saya order Kak sok untuk standar 2 ini ini standar 2 kan kemarin saya potong Kak sebetulnya soknya nah ini saya beli baru nih standar ini saya beli baru lalu saya Chrome ini belum saya beli soknya ini ini juga bautnya belum saya beli pangkon mesin disini Kak begini ya nah ini kelihatan ya Kak ya nah ini belum kita lanjutin di video selanjutnya saja Kak lumayan juga memusingkan nyari baut itu masangnya pas apa enggak hunting ya masih panjang ini urusannya Kak Oke di video selanjutnya saya akan fokus di bagian segitiga depan Kak kemungkinan saya akan merestorasi suspensi originalnya saja karena Suzuki itu suspensinya sebetulnya enak Kak Oke Kak terima kasih telah menonton video saya jangan lupa like subscribe dan komen ya Kak ya dan apapun yang terjadi pada Kak hari ini senang sedih sehat ataupun sakit tetap satu hal jangan lupa untuk berbahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati